Halo pecinta horor, selamat datang kembali di channel ini. Tentunya masih tetap bersama saya Roli. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bagi kalian yang sedang sakit, saya doakan supaya kalian cepat sembuh ya. Di video kali ini saya akan membagikan kembali 5 video asupan horor buat kalian semua. Tapi bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk terus dukung channel ini, dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi atau loncengnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi. Kita langsung saja simak videonya. Video pertama ini merupakan rekaman dari seorang pria yang pulang kerja malam. Dimana di dalam video tersebut Esiperia itu melihat sosok bergaun putih di pinggir jalan. Karena penasaran si pria itu pun berhenti dan melihat sosok bergaun putih tersebut. Berikut adalah videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti yang dapat kita lihat semua di dalam rekaman itu, ada sosok bergaun putih di pinggir jalan dan saat diperhatikan Esiperia tersebut, sosok bergaun putih itu terbang dengan sangat cepatnya. Bagaimana menurut kalian tentang videonya? Pocong Nebeng Video berikutnya ini adalah rekaman CCTV teras sebuah rumah. Dimana di dalam rekaman tersebut ada seorang satpam yang akan menyambut majikannya yang akan pulang. Sambil menunggu majikannya datang si satpam itu pun berdiri di luar pagar namun tidak berselang lama ada sepedah motor yang melewat dengan kencang dan ada sosok putih berdiri di atas sepedah motor itu. Berikut adalah videonya. Jika kita perhatikan baik-baik di dalam video itu ada sosok pocong sedang berdiri di atas sepedah motor yang melaju kencang. Sampai-sampai sisatpam tersebut lari ketakutan karena melihat sosok pocong tersebut. Kuntilanak Kiprana Video ini merupakan rekaman YouTube live streaming Kiprana Lewu. Dimana di dalam live streaming itu Kiprana sedang berkeliling di vila miliknya. Namun tiba-tiba ada sosok kuntilanak muncul di belakang Kiprana. Berikut adalah videonya. Ini romah-romahnya ada sesuatu di belakang saya. Ntar guys. Saya nggak pakai senter nih guys. Itu ada joro guys. Nah kalian lihat nggak depan joro itu. Muka saya kebas nih. Bentar. Bentar. Tuh kalian lihat itu apa itu. Bentar guys. Nah. Nah itu apa. Hah. Tuh. Kelet kakinya. Pakai senter. Astagfirullahaladzim. Cepet banget loh. Kurang ajar loh ya. Kurang ajar loh ya. Kurang ajar loh ya. Seperti yang dapat kita lihat di dalam video tersebut terlihat ada sosok kuntilanak yang tiba-tiba muncul di belakang Kiprana dan sosok kuntilanak itu tiba-tiba ada di loteng vila tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah video tersebut real atau hanya settingan? Sebelum kita lanjut ke video berikutnya. Bagi kalian punya cerita horor, foto atau video penampakan kalian bisa kirim ke alamat email di deskripsi, sertakan penjelasan lengkap dan sumbernya. Nanti tim NR akan buatkan videonya. Kuntilanak di siang hari Video asupan horor selanjutnya merupakan video rekaman yang dibagikan dari salah satu pengguna TikTok Kolubis. Dimana di dalam video tersebut terekam sosok yang diduga kuntilanak di siang hari di jalan menuju puncak Bogor. Berikut adalah videonya. Terlihat begitu jelasnya di dalam video tersebut ada sosok kuntilanak di antara pohon-pohon di atas bukit. Menurut kalian apakan benar itu sosok kuntilanak? Atau hanya orang-orangan sawah? Kuntilanak atas pohon. Video ini merupakan video rekaman yang dibagikan dari salah satu pengguna TikTok. Yang dimana di dalam rekaman tersebut terekam sosok wanita bergaun putih di atas pohon durian yang diduga hantu kuntilanak. Coba simak videonya baik-baik. Terlihat jelas di dalam video itu sosok kuntilanak yang sedang berdiri di atas pohon durian. Menurut kalian video tersebut asli apa settingan? Nah, itu tadi video 5 asupan horror yang bisa saya bagikan. Dari 5 video tersebut video manakah yang menurut kalian paling seram? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk video-video baru di-upload setiap malam selasa, malam jumat, dan malam minggu hanya di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video asupan horror selanjutnya.